. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB Teddy Cahyono menegaskan Persib akan siap bermain kembali saat kompetisi Liga 1 kembali bergulir pada tanggal 18 November mendatang. Kompetisi akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 November dan berakhir pada tanggal 6 April tahun 2023. Namun, banyak pertandingan yang ditunda karena penghentian sementara turnamen di awal Oktober, dan banyak pertandingan ditunda yang harus ditiadakan, sehingga jarak antar pertandingan menjadi sempit. Tapi itulah hasilnya, kami mengikuti saja, kami mengikuti pemerintah dan bagaimanpun skemanya, kata Teddy saat dihubungi melalui telepon, Sabtu, 11.05 lalu. Teddy berkata ini adalah opsi jika semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Ini berarti bahwa pertandingan dapat dilanjutkan dalam waktu dekat. Belum dipastikan, gemen skemanya. Tetapi jika semuanya berjalan dengan baik, kami dapat melanjutkan dan opsi adalah rencananya. Jelas Teddy, yang mengatakan Liga 1 dapat dimulai kembali pada 18,25 November atau tanggal 2 Desember tahun 2022. Namun sebelum itu, tiga pertandingan antara Barito Putera dan PSM Makassar, PSIS Semarang dan Bayangkara FC, serta Persib Bandung dan Persija Jakarta yang sempat ditunda. Menurut Ketua Umum Persi Mohamad Iriawan, ketiga pertandingan tersebut dijalankan sebagai uji coba dan memiliki banyak pilihan format pertandingan. Artinya atau bubble to bubble tanpa penonton atau mengubah format kompetisi. Namun, mengenai opsi tersebut, Umuh Muhtar, dari PT Persib Bandung bermartabat PBB, mengaku tidak setuju sama sekali, terutama terkait opsi pertama dan kedua. Menurut Umuh, pertandingan yang menggunakan format bubble akan mengganggu mata pencarian masyarakat. Sebaiknya tetap home away, karena di situ akan membangkitkan ekonomi di daerah. Jelas Umuh Muhtar saat ditemui di Bandung, Sabtu, 5 per 11. Umuh mengaku juga tidak setuju dengan kebijakan bermain tanpa penonton. Tidak, permainannya tidak ramai, katanya. Umuh mengatakan semua klub, bukan hanya Persib, pasti benar-benar mengharapkan penonton datang ke stadion, dan memberikan dukungan langsung. Namun, mungkin ada pembatasan tergantung pada situasinya. Masih akan ada penonton, tapi mungkin akan terbatas, kata Umuh. Pemilik klub dan PT LIB telah membahas opsi untuk memulai kembali Liga, tetapi pengamat hukum sepak bola ekonur Cristianto, lebih dikenal sebagai ekomau, pesimis Liga akan dimulai kembali dalam waktu dekat. Ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan PSSI sebelum kompetisi dimujinkan kembali. Bukan hanya perbaikan infrastruktur dan regulasi, tapi juga sumber daya manusia, SDM. Artinya SDM, harus kompeten. SDM yang tidak kompeten yang tidak mengerti tentang sepak bola perlu diganti, katanya Jumat lalu. Selain meningkatkan kualitas, PSSI harus melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola.